Artis Nikita Mirzani memang dikenal kerap membuat kehebohan. Kali ini, Nikita Mirzani menantang Wulan Guritno untuk bertanding tinju di atas ring. Dikutip dari Youtube Kiai Haji I-N-F-O-T-A-I-N-M-E-N-T, Kamis 12 Mei 2022, Nikita diketahui pada 12 Juni 2022 mendatang akan duel tinju melawan Dinar Candi. Kendati begitu, Nikita Mirzani menganggap Dinar bukanlah lawan yang sepadan baginya. Menurut ibu tiga anak ini, artis yang layak untuk menjadi lawannya adalah Wulan Guritno. Bukan karena masalah pribadi, melainkan hanya mengetes seberapa kuat pukulan yang dilayangkan Wulan Guritno sebagai wanita yang rajin berolah raga. Ia tampaknya penasaran dengan kekuatan Wulan saat bertindju di atas ring. Atas alasan tersebut, Nikita Mirzani mengaku ingin bertanding melawan Wulan Guritno. Namun terkait wacana menantang Wulan Guritno bertanding tinju, Nikita tak mau muluk-muluk. Nikita Mirzani menyerahkan segala keputusan pada Wulan. Nikita Mirzani anggap Dinar Candi bukan lawan sepadan sebelum berduel dengan Dinar Candi. Nikita Mirzani mengaku sudah mempersiapkan diri dengan berlatih tinju setiap hari. Wanita yang akrab di sapanya ini pun berharap bisa menumbangkan Dinar Candi sehingga dirinya keluar sebagai pemenang. Untungnya, tinju bukan hal baru bagi Nikita, ia sudah terbiasa dengan olah raga tersebut. Nikita memiliki pertimbangan tersendiri kenapa dirinya mau bertanding di atas ring melawan Dinar Candi. Ia mengatakan sejatinya hanya ingin merasakan adu tinju yang sebenarnya ketika bertarung dengan Dinar bulan depan. Meski demikian, Nikita Mirzani menilai bahwa Dinar Candi bukan lawan yang sepadan dengannya. Nikita juga berharap setelah ini akan ada lagi lawan lain yang bertanding dengan dirinya di atas ring pinju. Jika sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!